Nah, waktu kakak ketemu itu kondisinya seperti apa sih, Kak? Udah lumayan membaik. Lumayan membaik. Udah, Kak Arini doang. Udah besok udah itu aja. Hari ini, hari ini udah nge-host lagi. Nah, waktu kakak ketemu itu kondisinya seperti apa sih, Kak? Udah lumayan membaik. Lumayan membaik. Mungkin dia cerita ngasih keluhannya waktu dia... Kecapean gel gitu, kecapean doang gel. Gue karena kemarin itu ada apa, kecapean dong. Udah sempat pernah gak sih ngeluh cerita kayak penyakitnya gitu? Gak ada. Gak pernah dari dulu? Gak pernah ngeluh dulu. Ya udah, kalau dia sakit juga jarang, kan? Baru sekali keseritian. Nah, kalau Lesti gini, ya. Apa? Apa namanya, gilar ada sejak lagi juga Lesti, ya. Kalau Lesti ceritakan masalah, ya. Gak ada sih. Gak ada. Nah, dukungan dari trio basic-nya buat bilar? Ya, kita kemarin langsung ke tempat dia ngobrol gitu. Di bilar tuh suka ngobrol. Aku kalau sama dia tuh bisa sampai pagi ngobrol. Karena kalau kita ketemu tuh ngobrol terus. Masih di YouTube juga ngobrol? Iya, karena hobinya ngobrol gitu. Tapi cara... Karena ketemu juga jarang, Kak. Cara ngasih semangat lu ke bilar itu sebenarnya masih... Gak ada hal kayak mario nanti sakit. Gue ledekin. Iya, kan? Oh, masa Naruto sakit? Gak gair, gak gair gitu. Abang dia suka apa katanya, mana Naruto gitu? Naruto lumayan sempit. Gak gair. Gak gair. Gak gair. Gak gair. Karena pas abis kita extraordinary kan, langsung... Gak, lu jangan capek-capek deh. Gak gair, lu capek banget kan. Dia tidur, dia tidur. Terus kita makan sama abang Feral, capek banget gitu. Lu istirahat lah, gue bilang. Dia suka ikan tip juga buat vitamin. Iya, karena nanti ke asistennya juga ke Morinono, lu siapin vitamin lah, gue bilang. Setiap, sebelum tidur, kayak Rafi kan, sebelum tidur kan banyak Feral juga gitu. Terap ikan, lu udah padet banget itu, gak mungkin badan gak drop. Masih drop. Tapi kalau bilar sendiri itu, dia tipikal orang yang manja gak? Nah, kalau manjanya ke teman sendiri kayak gimana, Kak? Iya, Kak. Dia kalau manja, ya ngobrol-ngobrol aja. Kalau di sini, kok ngukul-ngukul. Gak terlalu lepai-lepai manja. Manja sahabat lah. Kalau ke Lesti, gimana, Kak? Wah, gue gak tau. Untun aja di Youtube, pasti banyak, Kak. Gak bisa bersedih, karena aku ya jarang ngeliat langsung, kan. Waktu itu kan sempat kan berdua ya, mereka berdua nyanyikan nih bareng ya. Di salah satu tempat, Mardu, pas di Bandung. Di Bandung itu, pas kita liburan short trip lah, gitu kan. Aku ngusulin, ngobrol. Banyak lah seru lah, ada di Youtube aku nanti. Iya. Keren banget. Joges reng, interogasi Dede Lesti. Sambil nyanyi lagu India. Nah, pas lu, pas ngeliat dia mereka nyanyi, lu menutur gimana? Iya, kita bahagia, kita bahagia lah sama sahabat, kan. Kita yang karoke-karoke bareng, kan. Jadi, ngeliat sahabat yang makin... Apalagi itu, lu karena kakak, apa namanya, masih fokus ke karir, dukungan kakak buat dia, jangan sih. Tetep jalanin terus ya gitu. Jalanin terus karirnya, support terus lah, pokoknya aku support terus. Berarti belum mau ada keinginan gua cari jodoh yang lain gitu kan? Ada lah. Ada teman-teman. Tapi kan aku orangnya, ya nyari-nyari. Cuman ya seiringnya waktu aja, mbak. Kalau terlalu kita berekspek, kita terlalu berharap sama makhluk, itu nanti kecewa. Ya udah, tetap berdoa, ikhtiar. Insya Allah, kalau dikasih jalan sama Allah, ya ketemu. Aku percaya hal itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.